Oke, jadi di video kali ini gue mau bagiin plugin AutoCAD gratis lagi, yaitu LSC untuk membuat gambar dena kolom dengan hitungan detik. Ya, kayak di video kemarin. Jadi, buat kalian yang penasaran, yuk simak lagi. Nah, jadi di video sebelumnya tuh yang ini, gue udah bikin tutorial bagaimana cara kita menggambar ding-ding di aplikasi AutoCAD dengan menggunakan LSP. Ya, itu sangat membantu sekali. Dalam hitungan detik, kita bisa bikin gambar dinding hanya tinggal satu klik dan input-input angkanya aja. Nah, dari video itu ternyata respon dari para penonton cukup membuat saya senang. Jadi, intinya ternyata ada sedikit yang bisa mereka ambil dan ada manfaatnya juga. Ya, walaupun ada beberapa gitu yang ngomong, ah bang cupu kayak gitu baru bisa bikin LSP aja udah sombong. Ya, gimana ya? Kalau buat master-master mah ya enak tinggal ngomong kayak gitu aja. Beda gitu sama kita-kita yang baru bisa melek bikin LSP. Ya, situ paham lah. Jadi, intinya di video kali ini gue mau bikin LSP lagi atau plugin aplikasi AutoCAD gitu ya untuk membuat sebuah gambar dena kolom dalam hitungan detik. Jadi, disini gue bakal jelasin dulu bagaimana cara download LSP-nya, bagaimana cara install LSP-nya, dan bagaimana cara menggunakan LSP-nya pada sebuah gambar dena kolom yang cukup sederhana. Jadi, yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, untuk LSP-nya disini gue udah buatin. Jadi, pertama kalian download dulu file LSP-nya di link yang udah gue taruh di deskripsi. Nah, jika udah di-download, kalian bebas meletakkan file-nya mau dimana aja juga bisa. Yang penting jangan sampai kehapus ya. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi AutoCAD-nya. Jika udah kebuka, selanjutnya kalian ketikan perintah app load lalu enter. Maka akan muncul jendela load atau unload application kayak gini. Nah, berikutnya kalian pilih tombol contents. Terus, kalian tekan tombol add. Terus, kalian cari file LSP-nya dimana kalian meletakkan file-nya tadi. Nah, jika udah, terus kalian tekan tombol open. Terus, tekan tombol close. Nah, langkah berikutnya pada bagian kolom look-in, kalian cari folder tempat dimana kalian meletakkan file LSP-nya tadi. Terus, pilih file-nya dan tekan tombol load. Nah, jika ada muncul warning, kalian tinggal pilih always load aja. Terakhir, kalian tinggal tekan tombol close aja. Nah, langkah install LSP-nya sekarang udah selesai. Berikutnya bagaimana cara menggunakannya? Disini, gue akan demokan untuk gambar dena kolom sederhana tuh kayak gini. Jadi, pertama, disini kalian harus siapin garis as kolomnya dulu pake line biasa. Bukan polyline ya. Kalau udah terlanjur pake polyline, ya nggak masalah, tapi harus di-explore terlebih dulu. Nah, jika udah semua siap dan rapi kayak gini, langkah berikutnya kalian tinggal membuat gambar kolomnya aja. Jadi, caranya kalian ketikan perintah CN. Jadi, CN ini merupakan kepanjangan dari kolumen. Abis itu tinggal enter aja, dan akan muncul jendela masukin dimensi kolom. Pada bagian lebar, kalian masukkan lebar kolomnya. Ini satuannya milimeter ya. Jadi, misalnya gue masukkan lebar 20 cm, berarti masukkan 200. Dan untuk panjang kolom adalah panjang kotak ke bawahnya ya, bukan tinggi kolom keatasnya. Nah, misalnya gue masukin 300 mm disini. Nah, jika udah, kalian klik tombol pilih grid. Dan kalian pilih gambarnya dengan cara select semuanya tuh kayak gini. Nah, jika udah, kalian tinggal akhiri dengan enter aja. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dalam hitungan detik untuk gambar DNA kolomnya sudah jadi. Sangat simpel dan membantu banget ketika sedang dikejar DNA di pekerjaan. Dan untuk tiap-tiap garisnya yang digunakan dalam kolom ini sudah otomatis memiliki layar masing-masing. Kalian bisa lihat di bagian layar kontrol kayak gini. Ada nama layar kolom dan ada nama layar hedge kolom. Untuk kesatuan input angka pada keyboard ini harus menggunakan milimeter ya. Sekali lagi, seperti kayak di video kemarin. Jadi, misalnya punya panjang grid 6 meter, berarti harus ketikan 6000. Karena disini lagi-lagi LSP-nya belum bisa mendeteksi tanda baca koma atau titik. Ya, mungkin kedepannya gue bakal perbaiki lagi atau kemakan lagi ya. Sama seperti yang di video kemarin. Supaya nanti kompatibel dengan bilangan angka hexadensimal. Oke, jadi segitu aja video tutorial yang singkat. Bagaimana cara kita menggunakan LSP untuk membuat gambar DNA kolom beton di aplikasi AutoCAD. Oke, jadi segitu aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi, sekali lagi jangan lupa ya tolong sebarin video ini sebanyak-banyaknya. Biar gue makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa ya tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Biar makin rame dan pada ngumpul disini. Oke, segitu aja. Assalamualaikum and daaah! Sub indo by broth3rmax